Pemirsa menghindari terjadinya kemacetan di Tol Trang Jawa sejak kemarin mulai diterapkan one way atau satu arah dari Cikampek hingga Gerbang Tol Kalikangkung. Apabila volume kendaraan terus meningkat, one way akan diperpanjang hingga Tobawen. Pemirsa volume kendaraan yang melintas di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah meningkat 3 kali lipat. Sampai saat ini ada sekitar 88 ribu kendaraan yang masuk dari arah Jakarta menuju Semarang, yang artinya meningkat 93% dari arus lalu lintas normal. Ada pun 11 gadu tol juga dibuka untuk memperlancar kendaraan dan juga arus lalu lintas yang melanju di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Dan juga kebijakan satu jalur juga sudah diterapkan di Gerbang Tol Kalikangkung dari km 72 Cikampek hingga km 414 Kalikangkung. Apabila terjadi kepadatan di Gerbang Tol Kalikangkung dan ada volume kendaraan hingga mencapai 60 ribu kendaraan, maka akan diberlakukan one way lokal, yakni dari tol Kalikangkung hingga Bowen. Dan dari pihak kepolisian maupun jasa marga juga sudah menyiapkan res area di 3 titik, yakni di km 379, km 389, dan km 361. Bagi Anda, para pemudik yang melakukan perjalanan, silakan berhenti apabila Anda merasa lelah dan gunakan fasilitas pos pengamanan dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa untuk terus mengecek kesehatan Anda, pastikan Anda melakukan perjalanan dalam kondisi yang prima. Dari Semarang, Jawa Tengah, Galuh, Pandu, Raga Ferdows, ANews melaporkan.